pas banget ya dapetin hotel pemandangannya kanan laut ke depan sini tuh pohon-pohon hijau ke bawah kolam renang dan ke sebelah kiri disini laut juga Masya Allah bagusnya nah nanti sobat kita kita ajakin buat room tour hotel tempat kita bermalam disini tapi sekarang tetepainya lagi tidur sama rai benar banget lah tetepainya disini mereka pada tidur hai sobat faiharai welcome to faiharai channel hari ini teteh mau nge-review hotel ini mau ngejakin room tour ya teh ini kuncinya ya teh jadi sekarang teteh lagi ada di depan pintu pintu masuk ke kamar dan disini ada lampu juga ya untuk nyalain lampu kamar mandi ini kamar mandinya sobat tadaa disini udah langsung ada list table ya ada khosetnya oke ini tempat mandinya tempat mandinya sih pakai shower bisa pakai air hangat ya teh ya gitu terus disini dapet kaya dapet kaya gosok gigi sabun sampo ini sobat ada apa lagi teh terus ada hair diet coba dinyalain kalau hairband itu kerampu teteh oh my god panas oke kamar mandinya sih sama aja ya teh ya begini ya sama aja udah udah ketahuan udah standartnya kaya gini oke kamar mandinya nah langsung langsung di depan teteh ada lemari baju tadaa ini kok nah lemari bajunya udah diisi sama koper terus sama baju-baju gak banyak sih kita bawanya ya sebenarnya banyak cuman sebagian udah kotor ya teh iya sebagian sebagian udah kotor karena udah dipakai berenang dan main di pantai di video sebelum ini kita tutup lagi sampai ke atas nah udah itu ada apa lagi teh disitu disini ada kita geser sebelah sini nah disini ini yang menyatu dengan kamar sebelah sebelahnya jadi ini yang namanya connecting ya teh yuk coba dibuka 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 dong kuncinya oke tadaaa sama aja ya kamarnya udah begini lah sama aja kamar-kamarnya juga sama kamarnya juga sama tapi belum pada buci iya jadi teteh pesan satu kamar lagi untuk siapa? untuk nene ini adalah kamar nene jadi kita bisa bisa barang-barang jadi rencananya nene mau nyamperin kita disini gitu mau liburan barang sekarang lagi on the way ya teh lagi di perjalanan gitu nah untuk tempat tidurnya belum kita liatin ya teh atau liatin aja nih liatin aja soalnya sama sih dengan yang kamar kita nah tapi kita reviewnya di kamar yang kita aja ya teh ya jadi disini kita liatin aja nih sama aja sih tapi belum ada barang-barang karena belum dateng neneknya masih di jalan sobat gitu oke deh kita pindah lagi ke kamar kamar kita kita oke nah udah di kamar teteh oke disini ada kaca teteh coba kaca dulu yeee next next kita geser ke sebelah sini teh geser ke sebelah sini ada apa ada kacung jadi kacungnya kita emm pilihnya yang double yang ukuran besar ya teh di sebelah sini ada apa teh sebelah sini sebelah sini nih kita nyimpan barang disini dan kaca oke next kita geser disini ada tv ya teh ada tv tv mah penting banget penting banget gitu ya masa sih bisa bisa kita nonton kita nonton bium-bium aja ada tempat apa tuh meja dan telepon terus di bawah ada laci ada isinya gak lacinya gak ada kosong kosong gitu dan disini ada rai yang lagi tidur dari tadi nih sobat bobonya dari jam berapa sih dari siang tadi juga mama sebelum teteh mulai room tour ini mama udah videoin teteh lagi bobo loh sama rai oke oke next kita kemana lagi ya itu di bawah ada apa teh nih ada dulu iya teteh bawa gemoy diajak ke holiday juga iya gak ketinggalan sobat nih geser ke sebelah sini ada meja jadi kita bisa bisa kalau mau disisir atau gimana makeup bisa atau buat tempat baca buka laptop misalnya juga bisa sih eh itu ada foto apa teh coba diliatin ke sobat dong ini adalah foto teteh tadi di pantai ini ada beberapa ini yang tadi lucunya gemes ini keluarga ini juga sama keluarga ini yang belakangnya ada perahu ya teh iya nah sobat mau lihat video yang ini bisa nonton video sebelum ini ya iya gitu terus di bawah sini sudah disediakan kulkas oh iya kulkas kecil nah ini ada kursinya juga nih kulkasnya ada isinya gak ngomong-ngomong cuma ada susu sama nyam-nyam punya teteh susunya ada minum-minum bisa bikin air panas juga pakai ini ya teh bisa bikin teh kopi atau apalah gitu oke sebelah sini ada apa disini di pojokan kita cuma nyimpan tubuh baju untuk besok biar biar langsung ambil gak repot milih lagi gitu udah disiapin oke nah disini ini udah langsung ada jendelanya dan ini bisa dibuka ya teh gini nih nih jadi kita bisa lihat view nih tuh ada apa-apa di luar kalau dari jauh gini nih sobat emah mundur dikit ya yuk kita lihat ada apa aja view-nya di luar sana teh bagus gak ya terus apa aja yang bisa dilihat dari atas sini ngomong-ngomong ini lantai 6 ya teh iya lantai 6 soalnya lantai yang lainnya ada di sini dan memang untuk kamar VIV adanya di lantai 6 ya teh ya yuk disini ada apa kursus sama meja balkon ya di balkon buat nongkrong buat nongkrong nongkrong di warung kopi nah disini ada sampah tadi habis makan ayam ada sampah belum di ini ada jemuran anduk nah mana coba mana lihat sebelah kanan dulu ya teh coba ada apa pemandangannya ini kalau di bawah sini teh lihat dulu teh kalau yang di bawah sini kayak ada tempat parkir terus itu sebenarnya toko-toko sih teh yang jual baju makanan ya teh nah terus kalau ke atas dikit kita bisa lihat kayak hotel sebelah terus itu sebelah sana teh sebelah sana eh nah kalau sebelah sana ada apa itu ada pantai ini wow yang tadi kita kunjungi ya tadi kamu udah liatin juga sih di video yang teh lagi tidur itu tapi kita pas ke pantai gak naik raku cuman main pasir aja di pantai ya teh sama main air main air oke geser sebelah sini teh ada apa teh di kiri ada apa atas atasnya dulu atasnya dulu atasnya ada pemandangan hijau-hijau hijau ya kayak mosol gitu dan ini tuh cagar alam ya teh jadi disana tuh cagar alam jadi kayak apa sih ada binatang-binatang dan itu tuh sobat kelihatan gak sih itu di bawah situ ada rusa teh kelihatan juga gak kelihatan nih ada rusa nih ada satu jadi rusa berkeliaran nih 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 disini ada empat oh ada empat ya jadi bisa langsung berinteraksi sama rusa kalo misalnya kita disana sobat gitu ini bagus banget sih pemandangannya jadi kalo pagi-pagi tuh ya teh kalo misalnya bangun tidur terus buka balkon terus ada pemandangan hijau-hijau bikin segar mata iya gak sih biasanya kalo biasanya dingin gak ada pemandangan soalnya gini terus teh kesini teh kebawah teh kebawah ada waterboom kalo merenang dan waterboom ya teh nih tadi tata juga pulang dari pantai sempat berenang sebentar disini ya terus ke sebelah sana teh ke sebelah kiri lagi makin kiri kita bisa lihat pemandangan rumah-rumah penduduk ini sih gak terlalu banyak rumah-rumahnya cuman ke sebelah sana bisa lihat laut wow masya Allah ini banyak kapal-kapal buat nangkep ikan itu teh masya Allah indah banget oke room tournya cukup segitu aja mudah-mudahan bisa jadi referensi sobat wayharai kalo yang mau ke pengendaran siapa tau bisa disini cocok nih sama kalian gitu bener bisa sama keluarga juga gitu oke deh keluarga pasti seru deh iya terima kasih deh yang udah nonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jangan lupa klik loncengnya biar kalian tau video wayharai yang barunya bye 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 selamat menikmati